Pesannya itu mistis gitu ya Kalau lihat bendungannya dari atas itu Karena kan bendungannya luas banget gitu ya Jiwa ini kayak mau kesedot ke dalam Saya dan rombongan itu dicegat sama Ular King Cobra Bendungan batu tegi Menurut cerita warga sekitar Dihuni siluman ular dan siluman buaya Dimana mereka merebutkan tomba Seperti apa kisahnya? Masih di Telusur Jejak Rahasia Jangan lupa pantingin terus channelnya Lalu like, komen, dan subscribe Terus tekan tombolnya Telusur Jejak Rahasia kali ini Akan mengajak Anda ke daerah Lampung Tepatnya di Batu Tegi Konon kabarnya Batu Tegi memiliki kisah mistis yang sangat luar biasa Dan kali ini saya mengundang narasumber Yang lahir dan besar di Lampung Siapa dia? Inilah Mas Nasution Assalamualaikum Mas Nasution Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah baik Iya Mas Nasution Berapa lama tinggal di Lampung sebelum pindah ke Jawa? Saya itu dari lahir sampai dengan saya lulus SMA Di sana? Iya Tinggal di Lampung Kemudian saya kuliah di Jawa Saya pernah mendengar tentang kisah di sekitaran waduk Batu Tegi Sekarang saya ketemu langsung dengan narasumber yang berasal dari daerah sana Bagaimana kisah tentang waduk Batu Tegi itu? Memang sih Batu Tegi apa ya Kalau umpamanya denger tentang bendungan Batu Tegi gitu ya Itu pas Pesannya itu mistis gitu ya Saya sendiri pun Sebagai warga di sana gitu ya Memang betul sih Kalau umpamanya dulu Waktu saya kecil tuh Kalau main ke sana itu Kayaknya itu Kalau lihat bendungannya dari atas gitu Karena kan bendungannya luas banget gitu Bendungan nomor satu di Asia Tenggara Oh gak salah ya Paling besar gitu Itu kayak jiwa ini kayak mau kesedot ke dalam Itu sebenarnya gitu Nah Kalau cerita yang beredar itu Memang yang sering dibicarakan sama masyarakat di sana Itu memang ada dua bis dari Pulau Jawa Menurut cerita seperti itu Jadi ngantar penumpang Dua bis itu penuh Berhenti di bendungan Batu Tegi itu Nah setelah itu Ketika penumpangnya turun Mereka langsung menceburkan sendiri Ke dalam bendungan Batu Tegi itu Semua penumpang? Semua penumpang Dan dilihat dengan mata kepala sendiri oleh si supir itu Itu orang berubah jadi ini Kang Asep apa namanya Buaya semuanya Emang ada kisah yang melakar belakangi Tentang buaya di bendungan Batu Tegi itu? Ya menurut cerita tadi itu Memang ada beberapa masyarakat di situ Yang sering melihat penampakan buaya Buaya aslinya pun ada Tetapi buaya jadinya-jadiannya itu Juga sering muncul seperti itu Dan menurut cerita yang beredar itu Ada beberapa paranormal ya Yang ditanya Sebenarnya buaya-buaya itu dari mana? Apakah memang asli betul ada di situ? Atau memang istilahnya apa ya? Pendatang atau seperti apa? Karena katanya dua bis itu katanya dari Jawa Seperti itu Dan ternyata setelah dilihat dari mata batin Memang buaya-buaya ini tadi pindahan gitu Pindahan dari Jawa? Iya dari Jawa Dan lebih detainya lagi ketika ditanya pada saat itu Itu katanya pindahan dari Waduk Sermo Buaya-buaya itu tadi Waduk Sermo Iya bisa dikatakan itu buaya siluman Masih tapi itu Jadi dia dipindahkan ke situ Alasannya apa kenapa dipindahkan ke situ? Karena waktu itu bendungan batu tegi kan masih baru Nah jadi kemungkinan masih banyak lahan-lahan yang kosong Bangsa-bangsa gaib itu Untuk menghuni di situ seperti itu Nah kembali ke cerita penumpang yang ada di dalam bis tadi Kemudian mencemburkan diri Kalau supirnya sendiri tidak ikut? Tidak justru supirnya itu yang akhirnya cerita ke warga Gitu Bahwa ada kejadian yang aneh itu tadi Gitu Dan bis itu bukan bis dari berasal dari daerah Lampung Tapi dari bis dari Jawa Seperti itu Makanya jadi rame Dan ada kejadian lagi bukan hanya bis itu ya Ada juga warga situ yang dia dapat ikan besar waktu itu Dimakan satu keluarga Dia juga gak nyadar Kalau ikan itu sudah dimakan Selama tiga hari tapi gak habis-habis Gitu Akhirnya Di malam yang ketiga Anaknya yang paling kecil itu nangis aja Ya ini ada apa ya Anaknya kok nangis aja Akhirnya tetangga Pada datang kan gitu Kenapa sih anaknya nangis aja gitu Gak tahu saya juga gini-gini Ternyata tetangga ini ya Ada punya kemampuan supranatural gitu Oh berarti Ya 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 Dia bilang gini Kamu dapat ikan bukan di Bendungan Betu Tegi Iya katanya gitu Itu ikan sudah berapa hari katanya Udah sampai lupa Tiga hari ya Iya ya Kenapa ikan masih ada katanya gitu Jadi ya gak sadar Kalau ikan itu dimakan-dimakan terus Tapi gak habis-habis Padahal ikannya satu Kak Ngasep ya sekitar Seberapa ya Ya seginilah besarnya lah gitu Itu jenis apa ikannya Ikannya ikan Kalau di Batu Tegi itu emang ada Ikan Batu Tegi itu Ikan apa ya namanya Kayak semacam ikan emas gitu Ikan emas panjang atau Kalau putih kan tawes Iya Kalau ikan emas kalau di Daerah Padang kan mirip Namanya ikan larangan Yang dia panjang Panjang gitu ya Kalau di Batu Tegi itu Itu kayak ikan tawes loh Kayaknya loh Agak putih gitu Iya gitu Nah terus Kata-kata Kata tetangganya Waduh katanya Ini gini aja deh Bagusnya Pokoknya malam ini juga Cari Kembang Tujuh rupa Katanya gitu Sama Minyak Atau waktu itu minyaknya apa Jadi dibacain doa sama dia Dikasih kembang Kasih ini Dan Ikannya Itu yang berupa Sebagian tinggal tulang-tulangnya gitu Tapi masih utuh tulangnya Kepalanya Seripnya Segala macam Masih utuh Malam itu juga Padahal waktu itu Sudah malam Sekitar jam setengah 12 ya Tepat jam 12 itu Ikannya dirilis lagi Ikan yang udah matang itu tadi Bekas digoreng itu Diliris di Bendungan batu tegi Alhamdulillah Anaknya udah gak nangis-nangis lagi Terus kata Kata tetangganya Untung cepat-cepat katanya Kalau enggak Wah ya Allahu alam katanya gitu Bisa-bisa Gantinya nanti yang nangis itu tadi Sempat rame juga cerita seperti itu Maka balik ke Penumpang tadi Itu setelah Penumpang bis menceburkan diri Tidak ada laporan bahwa Penumpang hilang Dari keluarganya Atau Memang itu penumpang itu Memang sudah Bukan manusia biasa Ya Dengan Ada yang Menceburkan diri Tidak ada Berita-berita Dari Pulau Jawa Bahwa ada penumpang yang Isinya ada kehilangan orang Sekian Enggak ada Jadi Ya sebenarnya Penumpang bis itu pun Merasa bahwa Oh berarti penumpang Yang saya bawa tadi Bukan manusia Itu Dahernya Ya Dia enggak banyak Enggak 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 perlu laporan Ke pihak yang berwajib Karena dia sudah Sudahlah Enggak mungkin kan Yang namanya orang Menceburkan diri Terus berubah Menjadi Sekor buaya Enggak mungkin Dan mungkin Kang Asep Pernah dengar Ada beberapa Stasiun televisi Nasional Yang Ingin meliput Tentang Apa ya Aura mistis Yang ada di Bendungan Batu Tegi Ada beberapa Yang memang Enggak sanggup Gitu Kang Asep Di situ Karena saya sendiri pun Yang warga di situ Memang Terasa betul Auranya itu Luar biasa Tapi memang Ada yang menarik lagi Kang Asep Saya punya sodara Sepupu saya sendiri Memang dia punya Mata batin Hanya punya Keahlian Di bidang Supranatural Waktu itu Dia penasaran Kan gitu Katanya Nanti deh Kita coba sih Pengen tau Kita ungkap Sisi gaibnya Seperti apa sih Di bendungan Batu Tegi itu Dan Ternyata Kata Beliau Nanti kita tunggu Satu minggu Kalau kita diizinkan Karena Ini Saya lagi Nembus kesana Katanya gitu Kalau memang Diizinkan Nanti kita Kita kesana Selang satu minggu Diizinkan Nah itu Kang Asep Ketika kita rombongan Ini memang kita bawa Mediator ya Waktu itu ya Mediator Tuluan pemain kuda lumping Jadi kalau Biasa Pemain kuda lumping Biasa dimasukin Itu cepat Kang Asep Disitu ada Mas Nasrion Disitu saya ikut Saya ikut Saya menyaksikan Dengan mata kepala Saya sendiri Nah Ada kejadian aneh Ketika akan Memasuki Bendungan Batu Tegi Pada saat itu Kira-kira Jarak itu Tinggal Ya tinggal 300 meter lagi lah Wah Tepat Ditanjakan tuh Saya dan rombongan itu Dicegat sama Ular king cobra Di tengah itu Seperti dia menghalangi Gitu kan Di tengah jalan Di tengah jalan Dia menghalangi Persis di tengah jalan Terus akhirnya Saudara saya Yang punya Kemampuan Supranatural itu Turun Udah yang lain Diam aja disini Katanya Apa yang dia Bicarakan Akhirnya Sama dia Cuma diginikan Saja Gitu Suruh Suruh nyebrang Suruh nyebrang Akhirnya Pelan-pelan Akhirnya nyebrang Dan tuh saya tanya Itu Barusan Kok ada ular Di tengah jalan Kenapa Ya Nanyain memang Mau ada apa Kok rame-rame Katanya Itu sosoknya Seperti apa Ternyata Ya Semacam Putri lah Ratu Katanya Tapi karena Sudah ada Ijin Katanya Jadi ya Dipersilakan kita Untuk Kesana Katanya Sudah sampai di Bendungan itu Ada beberapa mediator Ternyata Disitu Dua mediator kita Yang pertama itu Kerasukan dari Siluman buaya itu tadi Yang kedua ini Kemasukan dari Siluman ular Nah disitu Ternyata Apa ya Saya gak nyangka juga Mereka pun Saling bersinggungan Untuk memperebutkan Wilayah yang ada di Bendungan Batu Tegi itu Jadi ada satu Siluman ular Ular Yang Dia menampakkan dirinya Ular kobra Yang ular tadi Yang itu Beda lagi Beda lagi Ini ular yang Yang menghuni Di posisi Persis dia Di atas Bendungan batu tegi Di bawah kan buaya Di bawahnya buaya Iya Di bawahnya buaya Dan ada lagi Di bukit-bukitnya itu Karena kan Bendungan batu tegi itu Kan dibentuk Itu dengan Apa ya Meletuskan dua gunung Jadi dua gunung itu Diletuskan Dia dihancurkan Ada tiga kecamatan Itu yang ditenggelamkan Disitu Nah jadi Ternyata Kalau ada kejadian Umumnya Kecelakaan Atau apa Disitu Entah orang jatuh Atau tercebur Ini ternyata Mereka ini saling Berdebut Perebut untuk Apa ya Istilahnya Memakan tumba lah Istilah mereka Padahal kita tahu Bahwa Ya namanya Orang meninggal itu Atas izin Allah Sudah takdirnya Jadi mereka saling berebut Yang atas Dengan yang bawah Ini tadi Dan Saya lihat sendiri Pada saat itu Mereka sempat tarung Iya kan Mediator dengan Mediator Mediator dengan Mediator Satu mediator siluman Ular Satu mediator siluman Dan mereka tarung Betul-betul tarung Nah ketika Itu Di Gak sampai Ini ya Langsung cepat Ditarik Dipisah Dan ternyata Ketika ditanya Ini yang siluman Buaya ini Itu asalnya Dari Waduk Sermon Nah yang sebagian Dua bis ini Nah itu Ya mereka-mereka itu Yang siluman Buaya tadi Kalau disana Terkenalnya itu Dengan bajul Seperti itu Kalau Mas Ngesution Selama Bermain Dari kecil Sampai meninggalkan Bendungan Batu Tegi Selain Peristiwa tadi Ada yang pernah Terjadi Atau dirasakan Mas Ngesution Terhadap Keangkeran Atau kemistisan Bendungan Batu Tegi Ya Saya sendiripun Itu Belum pernah Saya mencoba Mandi di Bendungan Batu Tegi itu Masa rumah Sekitar situ Ya rumah Dekat situ Gak jauh Apalagi Adek saya sekarang Itu sangat dekat sekali Dengan Bendungan Batu Tegi itu Biasanya gak berani Apa yang membuat Mas Ngesution Gak berani Mandi di situ Ya Karena sudah terkenal Pak Disitu Mistisnya Sangat kuat Kemudian Kan dalamnya Juga Kalau saya lihat Saya pernah Main saya lihat Itu Itu ke dalam Itu sampai 100 Ke pintu Pembuangan air Ya Kalau dia sudah Meluap Sampai atas Itu Ketinggian 175 meter Jadi kalau kita main Kesana Kita lihat Dari Sisi-sisinya Sampai ujung sana Ujungnya dimana Kita gak tahu Pas Itu Kalau pandangan Mas Mas Sution Terhadap Peristiwa-peristiwa Di Bendungan Batu Tegi Untuk disampaikan Ke Masyarakat Harus bersikap Seperti apa Oh Sepertinya Ya Ketika itu Sudah selesai Istilahnya Saya dengan Saudara saya Ingin mengetahui Tentang Batu Tegi itu Ya memang Mereka gak suka Kalau umpamanya Ada Apalagi pendatang ya Yang datang ke situ Terus Dia seenaknya sendiri Teriak-teriak Atau mungkin Dia Istilahnya Maaf ya Buang air kecil sembarangan Gitu disitu Gitu Dan kemudian Ada juga Yang istilahnya Remaja-remaja pacaran Yang istilahnya Ya apa ya Berbuat yang Tidak baik lah Seperti itu Ternyata mereka Tidak suka Banyak juga Yang remaja-remaja Sedang Istilahnya Pacaran gitu Yang Kadang-kadang Kerasukan disitu Ternyata setelah Ditanya Setelah ini Ternyata yang merasuki Gak terima gitu Tepatnya dikotorin Gitu Berarti Bahwa Saya bisa Narik benang merah Kita tidak boleh Berperilaku sembarangan Dimanapun tempatnya Termasuk Di tempat yang Angker sekalipun Apalagi di tempat-tempat suci Saran saja Kalau umpamanya Mungkin Teman-teman Ingin berkunjung Di Bendungan Batu Tegi Ya mudah-mudahan Aman ya Selama kita Saling menjaga Gitu Berdoa Gitu Istilahnya Tidak usah berbuat Yang macam-macam Insya Allah Kita selalu dilindungi Dan selamat Baik Terima kasih Mas Nasution Tepat kehadirannya Like Like Komen Dan subscribe Tekan tombolnya Di Elusur Jejak Rahasia Silahkan Minum Terima kasih Terima kasih telah menonton